Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendrawan Di alur film kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film dari Stephen Chow lagi nih guys Di alur film yang berjudul God of Gamblers 2 ini menceritakan Stephen Chow dan Andy Lau Sebagai murid dewa judi akan menghadapi seorang yang mengaku-ngaku sebagai dewa judi juga Nah bagaimana keseruan mereka dalam menghadapi orang yang mengaku-ngaku tersebut? Oke lah tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali dengan memperlihatkan sebuah pertemuan antara China dan Amerika Yang bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang yang kelaparan Kemudian datang seorang pria bernama Chen yang faktanya dia adalah murid dari dewa judi Nah disini Chen menjelaskan jika gurunya sang dewa judi sudah pensiun dari pekerjaannya Dia juga berniat akan menyumbang dalam pertemuan ini Tak lama berselang ada seseorang yang menantang Chen untuk bertarung Nah karena Chen ini memang murid dari dewa judi Dia pun bisa mengalahkan pria itu dengan sangat mudah KAtian, kita bersama kamu Sama yang sudah digerai Dan karena itu Chen mendapatkan julukan sebagai kesatria judi Xin lalu berpindah dan memperlihatkan si pencow yang di film ini bernama Xing Dia tinggal bersama temannya bernama Tat Nah terungkap bahwa sebenarnya Xing ini mempunyai kekuatan Dimana dia bisa mengubah sebuah benda melihat tembus pandang Dan juga dapat menggerakkan suatu benda dari jarak jauh Akan tetapi kekuatannya itu akan hilang jika digunakan untuk hal-hal yang maksiat Malam harinya saat Tat sedang makan mie Dia mempunyai ide untuk membuat sebuah video yang akan ditujukan kepada Dewa Judi Tujuannya adalah agar Xing bisa bertemu dengannya Singkat cerita mereka berdua pun datang ke rumah Chen untuk menantangnya bermain Nah saat permainan berlangsung Xing merubah kartu Chen begitu juga sebaliknya Setelah itu Xing memohon kepada Chen agar bisa menjadikannya murid dari Dewa Judi juga Akan tetapi Chen mengatakan jika sang Dewa Judi sedang berada di Hong Kong Kemudian datanglah bodikat Chen bernama Long yang langsung mengusir mereka berdua dari rumah Chen Setelah mereka berdua pergi datanglah seorang cewek kesana yang digoda oleh Chen Cewek itu ternyata adalah adik dari Long yang bernama Long Kau Di malam harinya ternyata Xing dan Tat datang lagi ke rumah Chen Dan kemudian Xing langsung mengerjai Chen dengan kekuatannya Saat Chen menyadari bahwa itu adalah perbuatan Xing Xing langsung menghipnotis Chen Hawa Tidak Tunggu 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 Kemudian ternyata Long mendengar jika Sing dan Tat berada di atas rumahnya. Kesokan harinya ternyata mereka berdua masih belum menyerah dan masih berada di rumah Chen. Sementara itu di dalam Chen diserang oleh orang-orang yang tak dikenal. Tunggu. Quata akan jadi nonton. Suka tidak ada yang d investigation? Ada suka? Ada Ada lagi yang natchanta siap. Nah karena terdesak Long pun berniat kabur menggunakan motor Akan tetapi ia gagal dan ditangkap oleh mereka Sementara Chen, Xing dan Tat berhasil kabur dari sana dan menuju ke rumah lamanya Chen Setelah sampai ternyata rumahnya sudah disewakan ke orang lain oleh temannya Tapi untungnya masih ada rumah kosong di atas Tak lama setelah itu Xing menggunakan kekuatannya dan mengetahui jika Long dibawa ke sebuah bar Tanpa berpikir panjang mereka pun langsung menuju ke sana Setelah sampai Xing menyuruh Chen agar menunggunya saja di luar karena berbahaya bagi dirinya Saat di dalam bar Xing malah bertemu dengan seorang wanita yang ia kira adalah mantan pacarnya Tapi ternyata dia adalah pemilik bar itu bernama Lo Dan si Lo ini malah suka kepada Tat yang lalu mengajaknya pergi dari sana Pagi harinya saat Xing sedang menggalau Chen pun memarahinya karena semalam ia malah tidak mencari Long Di malam harinya Xing mentransfer kekuatannya kepada Tat yang langsung diuji olehnya Setelah itu Tat pergi ke rumah Lo yang ternyata di sana sudah ada banyak orang kaya pelanggan bar milik Lo Nah disini Lo memanfaatkan Tat agar dirinya mau berjudi dengan orang-orang kaya itu Sementara itu Chen memberi tahukan kepada Xing jika ada seorang yang mengaku sebagai kesatria judi Nah karena mereka tidak memiliki uang datanglah mereka ke tempat judi untuk mencarinya Kembali ke Tat yang ternyata sudah memenangkan banyak sekali uang Akan tetapi tiba-tiba saja kekuatannya hilang Begitu juga dengan Xing yang berjudi dengan Chen Saatnya Apa yang terjadi? Thak ONg Order Apa yang terjadi? Ambil buции Akhirnya dengan kecerdikan Sing Mereka pun berhasil memenangkan banyak uang dari sana Kembali ke Tat Yang ternyata sudah dijebak oleh Lou Yang merupakan suruhan dari seorang bernama Hussein Yang faktanya dialah yang menculik Long kemarin Sehingga cerita Sin berganti ke sebuah kapal Dan memperlihatkan Hussein Yang ternyata dia adalah orang yang mengaku Seperti kesatria judi di koran Tak lama berselang datanglah Sing dan Chen Yang mengatakan jika Chen lah kesatria judi yang sesungguhnya Dan kemudian untuk membuktikan siapa kesatria sebenarnya Hussein pun menantang Chen untuk bermain Saat sudah bermain ternyata Hussein sudah menyiapkan semuanya Karena semua CCTV di kapal itu sudah bisa mendeteksi kartu milik pemain di meja Alhasil Chen pun kalah Sebelum pergi Chen akan melepon dewa judi Agar datang kesana dan melawan Hussein Akan tetapi Saat Chen akan melepon Mereka diperlihatkan Long dan Tat Yang ditodong sebuah pistol Oleh karena itu Chen pun tak jadi melepon Dan pergi dari sana Karena kejadian itu Chen pun merasa sangat bersalah Namun Pria yang menyewa rumahnya Memberikan semangat kepada mereka berdua Pagi harinya saat mereka akan pergi Chen memukul Xing hingga ia pingsan Nah saat terbangun Kau mendatangi Xing dan memberikan surat dari Chen yang mengatakan Jika Chen tidak ingin melibatkan Xing dalam bahaya ini Singkat cerita Saat Chen sampai di kapal milik Hussein Dia tetap diizinkan main di sana Dan karena Chen tahu akan dicurangi Ia pun melakukan sebuah trik Untuk menipu CCTV nya Nah ternyata Xing dan Kau sudah berada di kapal itu juga Untuk mencari Long dan Tat Dan ketika mereka berpencar mencari Xing malah bertemu dengan Lo di sebuah kamar Dan ternyata Si Lo ini memang benar-benar mantan pacar dari Xing Dia melakukan itu karena disuruh Hussein Untuk menjebak Xing dan Tat Agar kekuatannya hilang Nah disini Lo ternyata tahu Cara untuk mengembalikan kekuatannya Yaitu Xing harus mendapatkan banyak cipokan dari seorang cewek Setelah itu Xing langsung datang ke meja Chen Nah disini Xing melihat seorang pria dengan bermata aneh Yang ternyata dia juga mempunyai kekuatan yang sama seperti Xing Wow Silahkan 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 Tak lama berselang Datanglah Hussein ke meja mereka Untuk memberitahukan jika permainan poker Akan dimulai 5 menit lagi Dan karena kejadian tadi Sing pun berniat mengerjai pria permata Satu tadi Singkat cerita Tibalah permainan poker Sebelum permainan dimulai Sing sempat merusak semua CCTV di atas Sebelum, Tepes Ha, Uspop Doh,Dr Pada akhirnya Chen pun bisa memenangkan semua permainan poker Singkat cerita akhirnya Sing dan Simata 1 juga ikut dalam permainan yang menaruhkan uang 20 juta dolar Disini Sing dan Simata 1 menggunakan kekuatannya untuk mengubah kartu milik Chen dan Hussein Nah saat Sing memenangkan permainan itu Simata 1 pun menjadi marah yang membuat Chen langsung menodokkan pistol yang ternyata itu adalah pistol mainan Nah karena Simata 1 ngomong kasar dia pun jadi kehilangan kekuatannya Setelah itu mereka semua langsung dikepung oleh anak buah Hussein Untunglah Sing langsung mengidnotis mereka semua Dan datanglah Long serta adiknya yang menolong mereka semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya selesai mereka pun mengobrol di suatu tempat Dan tak lama kemudian datanglah Sang Raja Judi yang sebenarnya Oke guys sekian alur film dari God of Gambler kedua Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat Oke sampai jumpa di alur film selanjutnya Dadah!